Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in T2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Ervi. Hari ini kita akan belajar tentang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pembelajar bahasa Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris. Mau tau apa aja? Tonton video ini sama dengan selesai ya! Masuk ke common mistakes yang pertama, kalau kita ingin mengatakan tetap tersenyum. Nah di acara televisi ya sering banget kan kata ini kita jumpai dengan kata keep smile, tapi yakin itu kata-kata yang benar. Aturannya adalah keep itu diikuti dengan verb ing. Jadi kalau kalian ingin menggunakan verb, maka yang mengikuti setelah kata keep adalah verb ing. Jadi yang benar itu bukan keep smile, tapi adalah keep smiling. Kayak gitu ya? Oke, got it? Nah yang kedua, saat makan siang. Kalau kita ingin mengatakan saat makan siang, maka katakanlah lunchtime tanpa spasi. Bukan yang ini, tapi lunchtime tanpa spasi. Nggak percaya, coba deh cek kamu sekamu. Ya? Common mistake yang ketiga, siapa yang peduli? Who cares atau whose care? Ayo, kira-kira yang mana? Yakin? Kita cek ya. Jawaban yang benar adalah who cares dengan S di akhir kata setelah kata cares. Kenapa? Karena kata who cares masuk ke dalam subject equation. Yang artinya pertanyaan yang jawabannya menjadi subject. Who cares? I do care. Kayak gitu ya? Jadi, kalau kalian mengatakan seperti ini, who's care artinya who is. Nah, jadi who's care ini singkatan dari who is. Siapa itu care? Ini nama orang ya? Gitu ya? Tentu bukan itu yang kalian maksudkan. Oke. Next, kesalahan yang keempat. Tetaplah di channel ini. Biasanya kalau kita menonton TV-TV program itu, banyak kan yang mengatakan stay tuned atau stay tuned or whatever gitu ya. Nah, kira-kira mana sih yang benar dalam mengatakannya? Yang stay tuned atau stay tuned? Nah, yang benar adalah harus menggunakan ed. Harus menggunakan d. Kenapa? Karena kita memerlukan adjective di sini. Makanya stay tuned ini ditambahkan ed. Biar menjadi adjective. Gitu ya. Jangan lagi mengatakan stay tuned. Tapi katakanlah stay tuned. Jangan kemana-mana. Tetaplah di channel ini. Oke. Next, kesalahan yang terakhir. Membalas. Nah, ini untuk membalas ini biasa digunakan untuk membalas pesan nih. Reply atau replay ya. Kira-kira yang mana sih? Yang benar? Aku sering bingung loh. Nah, biar gak bingung lagi. Kita bahas ya. Yang benar untuk mengatakan membalas. Biasanya membalas pesan kayak gitu ya. Kita menggunakan reply. Tapi kalau kita mengatakan replay yang ini, ini artinya memainkan kembali. So, jangan salah-salah lagi ya. Kalau kalian memiliki kesalahan umum yang bisa kita bahas. Bilang di kolom komentar ya. Dan aku mau tahu juga dong. Di antara kelima ini, siapa yang masih sering melakukan kesalahannya? Tulis di kolom komentar ya. Biar kita tahu dan kita belajar bareng-bareng. So, see you in the next video. Jangan lupa nih, kalau mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC.